hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya saya lagi kegiatan aku hari ini lagi ya teman-teman jadi di video kali ini aku gak akan masak gak akan beres-beres lagi tapi di video kali ini aku mau healing-healing sebentar untuk refresh mata ya jadi biar gak bosen teman-teman semua di rumah yang biasanya nonton video aku lagi beberes lagi masak tapi kali ini aku menunjukin aja untuk mempercantik rumah aku sebenarnya ini tuh udah bosen gitu ya rumah diberantakin lagi diberantakin lagi tapi ya bagaimana lagi ini tuh kayak mau buat dak gitu ya teman-teman tapi buat daknya itu dak yang memang buat sendiri enggak yang dipasang kayak gitu loh ini bapak aku di sore hari gitu ya untuk suami aku yang bagian ngaduk-ngaduknya dan untuk bapak aku itu yang bagian membuatnya dan ini udah diukur-ukur semuanya pola-polanya juga udah dibuat nah mohon maaf banget apabila gambarnya itu kurang jelas dikarenakan aku enggak hidupin lampu dan juga pintu dua ini ternyata aku buka dan gambarnya juga kurang memuaskan ya teman-teman dan oke teman-teman seperti biasanya nih buat teman-teman semua yang baru mampir yang baru hadir yang baru klik video aku aku mau ucapkan selamat datang ya dan mari berteman semoga teman-teman semua suka dengan video-video aku dan semoga teman-teman semua juga mau membantu untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara ditekan tombol like subscribe dan tentunya jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya agar teman-teman semua enggak ketinggalan ya video-video terbaru dari aku nah ini tuh mampu suami aku tuh ada di rumah gitu ceritanya ya teman-teman jadinya sekalian aja membuat sebenarnya untuk edak ini tuh enggak direncanakan juga membuat sekarang ya tapi kata suami aku tuh kayak sekalian aja gitu ya teman-teman jadinya membuat aja daripada beli kalau beli itu kan lumayan mahal ya teman-teman tapi kalau membuat sendiri itu kan budgetnya juga berkurang gitu kan ya selagi bapak aku juga masih bisa gitu suami aku juga bisa membantu kenapa enggak gitu teman-teman nah ceritanya itu banyak dan panjang ya teman-teman kalau kita membuat rumah itu pasti merempet kemana-mana enggak sesuai rencana gitu menurut aku sih kayak gitu yang aku rasain dari awal sampai saat ini sebenarnya rencananya itu cuma buat teras aja tapi kebebelasan kemana-mana tapi ini juga membuat berkah ya teman-teman dikarenakan dengan ini semua rumah aku itu bisa jadi dan bisa apa ya kelihatan lebih bagus lagi gitu teman-teman nah oke teman-teman lagi ngapain kegiatannya hari ini semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas dan rutinitasnya ya jadi di video kali ini tuh khusus untuk membuat ataupun untuk mempercantik rumah sederhana aku ini ya walaupun rumahnya itu sederhana banget belum terbilang estetik ataupun mewah ya teman-teman tapi itu bener-bener kayak rumah masih sederhana banget dan kemarin juga ada yang bilang kak ukuran rumahnya berapa kali berapa gitu ya jadi memang ukuran rumahku itu lumayan luas dan lebar panjang ya teman-teman jadinya rumahku ini panjangnya 14 meter dan untuk lebarnya itu 6,5 atau 6,5 gitu teman-teman jadi buat teman-teman juga ya ingin di host tour atau ataupun rumah aku belum ya teman-teman belum aku bisa wujudkan belum bisa aku nyatakan gitu ya jadi nunggu nanti rumahnya udah bener-bener kayak selesai dulu dan begitulah teman-teman hasil untuk sementara yang udah didak ataupun dicor ya tadi di atasnya seperti itu tapi itu belum dilepot udah karena kan nunggu kering dulu untuk corcorannya seperti itu teman-teman dan ini aku kembali ke depan untuk nunjukin ke teman-teman semua bahwa di depan juga masih edisi mempercantik rumah sederhana ya teman-teman jadi ini juga bapak aku lagi ngelepoh buat jalan motor seperti ini dan untuk di bawahnya ini buat wadah-wadah kayak nanti bisa kasih sendal kemudian juga bisa ditaruh bunga-bunga seperti itu ya teman-teman jadi rencananya sih kalau di depan ini itu aku mau kasih pagar gitu ya teman-teman jadinya pagar dari kayu ataupun bambu seperti itu biar nggak masuk ayam dan yang udah aku rasain dari sekarang ini setelah dibuat emperan itu tuh bener banget banyak banget ayam kalau belum dikasih pagar gitu teman-teman jadi pagarnya itu belum ada dan juga ayam itu selalu masuk dan selalu memberikan kotoran kira-kira seperti itu ya teman-teman pokoknya ada aja gitu ya yang ini udah selesai ganti yang ini yang ini udah selesai ganti itu gitu ya tapi nggak apa-apalah ya teman-teman semoga selalu diberikan rezeki yang lebih dan yang cukup gitu teman-teman Oke lagi ngapain nih kegiatannya hari ini udah pada beberes udah pada masak belum kayaknya udah nanya ya tapi nggak apa-apa ya teman-teman semoga tetap selalu happy dan enjoy untuk menonton video aku dan semoga video aku ini tidak membosankan dan selalu menghibur untuk teman-teman semua jadi begini ya teman-teman keadaan di desa ataupun di kampung seperti rumahku ini itu kayak bener-bener adem kemudian juga kayak adem ayam gitu apalagi yang udaranya ataupun rumah itu jauh dari depan jalan raya gitu teman-teman jadinya jauh dari evolusi gitu kan dan oke disini aku juga aku mendoakan buat teman-teman semua yang belum mempunyai rumah sendiri semoga selalu dilancarkan dengan rezekinya sehingga bisa menabung untuk membeli rumah ataupun membang rumah sendiri ya teman-teman karena sesederhana rumah kita kalaupun rumah kita sendiri apalagi dengan hasil keringan jari payah kita sendiri itu tuh membuat apa ya teman-teman ada rasa kepuasan tersendiri bagi diri kita gitu teman-teman soalnya aku merasakan semua itu gitu jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi kontrak bahkan semua yang sekarang lagi ikut mertua juga aku mau ucapkan semangat untuk menabung biar bisa membuat rumah sendiri gitu ya teman-teman jadi nggak ada yang nggak mungkin kok teman-teman semua itu pasti akan terwujud apabila kita bersungguh-sungguh dan sesuaikan kemampuan kita ya teman-teman kalau kita bisa buat rumahnya ya seperti apa kayak gitu ya buatlah sesederhana mungkin yang kita mampu gitu kan memang kalau kita paksain apa melihat ke atas gitu ya teman-teman itu nggak akan mampu tapi kalau semua itu kita lihat di bawah kalau kayak misalnya di bawah kita itu masih banyak orang yang kesusahan di bawah kita itu masih banyak orang yang benar-benar kayak membutuhkan dengan makan sehari-hari dengan cukup itu udah bersyukur makanya kita selalu memandang ke bawah dan jangan memandang ke atas ya teman-teman biar kita itu bisa lebih bersyukur nah oke teman-teman di sini masih edisi bapak aku ini tuh bapaknya suami aku ya teman-teman tapi udah kayak bapak aku sendiri pokoknya aku nggak nganggep kayak bapak mertua udah semuanya tuh aku anggap mama aku sendiri juga ibu aku sendiri dan bapak aku sendiri kayak gitu teman-teman jadinya ibu mertua aku di sini tuh kalau dibilang ibu mertua itu kayak gimana kayak kurang suka gitu ya makanya aku bilang cuma ibu aku di sini gitu teman-teman ini udah dianggap kayak memang udah jadi anaknya gitu ya dan anak-anak apa namanya ibu aku itu suami aku itu anak yang pertama anak pertama jadi anak pertama laki-laki dan aku ini memang menantu yang pertama ya teman-teman jadi belum ada kakak ipar ataupun apa memang suami aku itu anak pertama gitu dan mempunyai adik dua dan itu juga masih kecil-kecil masih sekolah kelas 6 dan kelas 1 SMK gitu teman-teman jadinya belum menikah gitu kan dan oke seperti biasanya buat teman-teman semua aku mau sapa-sapa juga buat teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berapa aku mau coba terima kasih banyak semoga teman-teman semua yang udah nonton video aku ini selalu semangat juga dan ketularan semangat yang aku tebakkan ya teman-teman dan pokoknya aku nggak bisa balas kebaikan teman-teman semua itu satu per satu soalnya banyak banget yang selalu mendoakan teman-temannya jadi aku hanya bisa mengaminkan doa-doa terbaik kalian dan semoga kebaikan-kebaikan teman-teman semua juga dibalas oleh Allah SWT amin dan ini tuh cuacanya di tempat aku itu lagi mendung-mendung manja gitu ya teman-teman jadi lumayan agak takut gitu kalau tiba-tiba hujan gitu kan dan oke disini aku mau shoot suami aku yang lagi membuat apa ini nggak tahu lah pokoknya ini ya teman-teman ini tuh suami aku sendiri dikarenakan bapak aku itu masih pergi ke sawah untuk ngarit untuk apa ya mencari rumput untuk sapi gitu teman-teman jadinya suami aku aja yang ada dan yang mengerjakannya dan ini tadi tuh batanya ceritanya cuman beli berapa biji ya kalau nggak salah 100 biji itu dengan harga Rp65.000 gitu teman-teman jadi nggak beli banyak dan juga memang kebetulan aku untuk batang itu udah nggak ada sama sekali di rumah jadinya beli seadinya aja gitu teman-teman oke teman-teman ditonton ya videonya sampai selesai aku akan kasih musik biar teman-teman semua ikut juga dan happy hehehe hehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tombol merahnya atau apa biasanya kayak gitu ya teman-teman itu jangan banget dikarenakan kalau kita terus menerus berkomentar seperti itu ke channel-channel lain nah itu tuh nanti bisa ke deteksi channel kita dan komentar kita itu bisa ke deteksi di youtube itu tuh komentar yang mengandung sepam gitu itu bahaya ya teman-teman jadi gak usah lah ya untuk berkomentar-komentar seperti itu jadi buat teman-teman semua yang belum tau semoga tau dan setelah tau semoga teman-teman semua tidak mengulangi lagi gitu ya jadi menurut aku sih untuk pemula itu tuh sangat penting banget belajar ataupun pelajaran itu masih banyak banget aku dulu tuh juga gak tau bahkan aku menonton video aku sendiri di hp aku udah itu sangat-sangat bahaya ya teman-teman jadi jangan banget teman-teman semua itu menonton video kita dengan apa namanya youtube kita sendiri gitu dan misalnya teman-teman semua ingin apa namanya kayak subscribe ke channel seseorang nah itu tuh tonton lah minimal kayak 5 menit dulu ataupun 2 sampai 5 menit dulu lah gitu ya teman-teman intinya jangan baru belum ada 1 menit kita udah subscribe terus ditinggalkan kayak gitu cuman ingin biar dia tuh subscribe bali jangan ya teman-teman itu tuh sangat bahaya juga nanti ke deteksi sama youtube juga gitu ya biasanya kalau cuma kita klik video eh maksudnya kalau kita cuman klik subscribe dengan tidak nonton ataupun nontonnya belum ada 1 menit itu nanti biasanya subscribe-nya itu bisa hilang gitu teman-teman nah begitulah pengalaman aku ya teman-teman semoga bermanfaat semoga teman-teman semua bisa mengambil apa ya pelajaran dari apa yang aku ucapkan ini dan semoga tidak memandang dari sisi sampingnya ya teman-teman ataupun sisi negatifnya jadi aku bukan bermaksud untuk sok pintar atau apa itu memang pengalaman aku sendiri aku dulu juga belum tahu apa-apa dan memang aku selalu bertanya-tanya kepada teman kepada youtube juga biar aku tuh lebih berhati-hati dan tidak kejeglong gitu ya biar tidak keblusuk kemana-mana gitu ya teman-teman dan ini alhamdulillah udah sampai mana ya untuk suami aku ini tuh mau buat kayak apa ya untuk untuk batas si sampah gitu biar gak kesini-sini makanya dibuang eh dibuatin kayak gitu ya teman-teman oke teman-teman ditantan videonya ya sampai selesai dan aku kira cukup sampai disini dulu untuk video aku kali ini buat teman-teman semua yang penasaran bagaimana hasilnya nanti boleh banget diikutin video aku yang selanjutnya ya teman-teman dan jangan lupa untuk ditekan tombol notifikasinya ataupun tombol loncengnya agar teman-teman semua itu dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh